P.T. Kereta Api Indonesia, P.T. KAI Persero, saat ini tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, pasca bertransformasi besar-besaran mulai tahun 2012, yang ditandai dengan penataan area dalam stasiun hingga penerapan Rail Ticketing System atau RTS, yang memudahkan calon penumpang dalam memesan tiket yang bisa dilakukan secara online serta boarding pas ala-ala pesawat, kini publik tengah menyoroti fasilitas jeruan si ular besi. Mayoritas kritik mengarah pada ketidaksesuaian tarif beberapa tiket kereta non-subsidi atau non-PSO, yang mana fasilitas kursinya masih sama seperti yang subsidi alias adu dengkul. Sisanya, kritik soal AC kereta ekonomi yang dinilai tidak dingin maksimal. Memang, PT. KAI secara terbuka telah menanggapi kritikan tersebut melalui akun sosial media resminya dan menganggap hal tersebut sebagai bahan evaluasi. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan masyarakat harus menunggu PT. KAI membenahi aspek yang kini tengah disoroti publik tersebut? Yah, PT. Kereta Api Indonesia Persero atau KAI sebenarnya sempat mencatat pendapatan sebesar Rp4,35 triliun pada kuartal 1 2022. Pendapatan itu meningkat 26% secara tahunan atau year-on-year dari Rp3,45 triliun pada kuartal 1 2021. Pendapatan KAI terdiri dari pendapatan angkutan dan usaha lainnya sebesar Rp4,23 triliun serta pendapatan konstruksi sebesar Rp120,65 miliar. Naiknya pendapatan ini membuat KAI mencatat laba bersih sebesar Rp32,38 miliar pada kuartal 1 2022. Catatan ini berbanding terbalik dari rugi bersih Rp303,47 miliar pada periode yang sama tahun lalu, mengingat saat itu kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang juga terkena imbas COVID-19 yang dibuktikan dengan pembatasan perjalanan kereta. Namun, data finansial tersebut belum tentu menjamin pembenahan gerbong yang dikeluhkan publik bakal cepat direalisasi. PT KAI Persero masih punya seabrek pekerjaan rumah soal penambahan jalur kereta api secara nasional. Kurang lebih ada 9 jalur kereta api nasional yang dikembangkan mulai tahun 2022 ini. Pengembangan ini juga sudah masuk ke rencana kerja Direkturat Jenderal Perhubungan. Tentu, ini yang jadi prioritas. Pasca reaktivasi jalur kereta Cibatugarut, PT Kereta Api Indonesia tentu akan fokus pada pengembangan jalur kereta lainnya. Seperti pengembangan lintas Lok Sumawi Biron di Aceh lanjutan segmen Krueng Gaukeh-Paloh sepanjang 8 km. Selanjutnya, kereta layang Medan Binjai sepanjang 6,8 km dengan kontrak multi-years 2022 hingga 2024 mendatang. Lalu ada pembangunan kereta api Trek Ganda lintas ke arah Condong Cicalengka tahap 1 segmen Gede Bage Haur Pugur sepanjang 13 km dengan multi-years kontrak sejak 2020 hingga 2022. Selanjutnya, tahap 2 Kiara Condong Gede Bage dan Haur Pugur Cicalengka sepanjang 9 km dengan kontrak multi-year tahun 2022 hingga 2024 mendatang. Ada juga Trek Ganda lintas Bogor Sukabumi sepanjang 26 km yang sudah mulai dikerjakan sejak 2019 multi-years kontrak sampai 2022. Kemudian pembangunan jalan KA Elevate sepanjang 3 km lintas Solo Balapan Kadipiro tahap 1 dengan kontrak multi-year mulai 2022 hingga 2023. Pembangunan jalan KA Trek Ganda lintas Mojokerto sepanjang 24 km yang dimulai tahun 2021 hingga 2023. Reaktivasi jalur kereta api Semarang Tawang Tanjung Mas sepanjang 2 km. Pembangunan jalan KA lintas Makassar Pari-Pari Ruas Maros Baru sepanjang 59,6 km yang sudah dikerjakan sejak 2018 lalu. Nah, itu masih soal relnya, belum lagi fokus pada PR anak usahanya yakni PT Kereta Komuter Indonesia seperti Leaf Station yang juga dilaporkan ada beberapa yang rusak. Kini masyarakat bisa mengira-ngira bahwa butuh waktu cukup lama bagi PT KAI Persero menjawab komplain fasilitas dalam gerbong yang tengah santer dikeluhkan masyarakat. Tapi ingat PT KAI, jangan kelamaan, karena kompetitor moda transportasi lain seperti bus yang notabene banyak dikelola swasta, sudah jauh melesat dalam aspek pelayanan. Memang selisih waktu perjalanan cukup jauh jika dibandingkan kereta, tapi pesan tiket bus via online bisa. Harganya juga nggak beda jauh sama kereta, malah dapat jatah servis makan. Armadanya juga terus berbenah dan bertambah. Mau kirim paket atau kargo pakai bus? Bisa juga. Jadi, buruan berbenah PT KAI, jangan sampai senasib seperti ekspedisi plat merah pos Indonesia yang kini bisa dibilang hidup segan mati tamal.